Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Bu ya Sebelumnya suami saya itu dahulu kerja di salah satu bank Konvensional Ya konvensional Nah suami saya itu ikut angsuran haji dan lunas tahun 2016 Dan tahun 2017 kami berdua itu sadar tentang riba Nah kemungkinan tahun 2002 itu suami saya berangkat haji Nah bagaimana menanggapi tentang kasus tersebut dan hukumnya itu gimana Bu ya Terima kasih Allah maha kasih Allah maha pengampun Lakukan dua hal Anda akan terbebas dari dosa Yang pertama Anda terlepas Anda harus hengkang meninggalkan wilayah tersebut Anda putus Tidak ada urusan lagi dengan urusan-urusan dunia riba Satu Yang kedua karena sifatnya angsuran Maka yang Anda ambil hanya Yang Anda ambil untuk haji Hanya modal yang Anda berikan Seperti yang Anda berikan itulah yang Anda ambil Jika Anda mengangsur sampai 50 juta Ya itu saja yang berat Anda ambil Kalau ternyata bank riba tersebut memberikan lebih Jangan Anda gunakan untuk naik haji Jadi lebihnya jangan diambil untuk haji Misalnya karena mengangsur dari pihak bank sendiri juga dimanis-maniskan Dibunga-bungakan kan begitu ya Akhirnya ada bunganya barangkali Sehingga dari 50 juta yang Anda tabungkan begitu Mengembang jadi 60 juta Maka yang Anda ambil untuk haji Hanya 50 juta Dan Anda goodbye dengan lembaga tersebut Lalu 10 jutanya bagaimana 10 jutanya kalau Anda tinggal di sana Tidak ada manfaatnya Karena itu bukan sebuah sedekah Maka 10 jutanya Anda ambil Dan anggap itu adalah barang kotor Maka gunakan untuk sesuatu yang kotor Buat selokan di kampung Anda WC umum Sesuatu yang kotor Jangan dibiarkan di tempat tersebut Kalau dibiarkan di tempat tersebut Tambah membengkak di sana nanti Kalau Anda ambil untuk makan Anda Masa anak Anda akan Anda beri kotoran Maka Anda ambil 10 juta kelebihannya tadi Maka gunakan untuk sesuatu yang tidak baik Apakah itu WC umum, selokan, segala macam Kan ada selokan di kampung yang harus menaik Tapi tidak boleh atas nama Anda Ini 10 juta buat selokan Itu pakai atas nama itu pakai Diam-diam saja Ada kotak selokan Kota amal selokan Anda masukkan Selesai Bagi siapapun yang masih berurusan dengan dunia Riba Lintaskan di hati permohonan Agar Allah mengentaskannya Jangan sombong dengan Allah Mungkin Anda masih di kubang Riba Allah Maha Kasih Kalau Anda hari ini memohon agar dijauhkan Allah akan mengentaskan Kalau tidak seesok ya lusa Kalau tidak lusa minggu depan Minggu depan bulan depan Tahun depan Kalau tidak sebelum mati sudah diangkat oleh Allah Itu intinya Jangan sampai Anda merasa nyaman di wilayah-wilayah tersebut Apalagi marah dengan fatwa ulama Ah repot lagi Merepotkan lagi Ini hati-hati Agar tapi orang insyaf Banyak subhanallah Bahkan ada orang yang masih bekerja di dunia tersebut Menangis dia Umrah barengan kami menangis Setiap ingat menangis Hati lembut Percayalah Kalau sudah hatinya lembut Allah akan antaskan dia dari keadaan Dan akan diangkat dalam wilayah mulia Yang semulia-mulianya Maka hijra lah Anda secepatnya Kemudian bagi siapapun yang saat ini masih berurusan Dengan dunia konvensional Apalagi uangnya dititukan di sana Lalu berkembang dengan riba-riba Ambil modalnya Kemudian kembalikan ke wilayah syariah Ada pun bunga-bunganya Anda ambil Karena itu bukan sesuatu yang bersih Ingat Gunakan untuk sesuatu yang kotor Sesuatu yang tidak terhormat Intinya apa? Agar Anda terbebas Daripada hukuman Allah SWT Dan bagi siapapun yang sudah hijrah Jangan sekali-kali Anda merendahkan Saudara-saudari Anda yang masih berurusan Dengan dunia konvensional Sebab mereka adalah hamba Allah Dan umat Nabi Muhammad Yang kami yakin hati kecil mereka bergola Cuman waktu hijrah yang tepat Bagi dia kadang belum tiba Tapi hatinya sudah ingin hijrah Tapi dia masih mempersiapkan Karena dia bukan sendiri hijrah Ada istri Ada anak Ada kebutuhan Ada macam-macam Bahkan ada ikatan kerja Yang belum bisa Dia tinggalkan begitu saja Bahkan kalau keluar harus kena denda Begini-begitu Maka jangan suudun sama seseorang dong Gak boleh kalau kita suudun Hati kita yang kotor Lebih kotor dari pemakan riba Hati kotor Maka pemakan riba adalah rendah Kotor Tapi kalau kita suudun hati kita Menjadi jelek Lebih jelek dari itu semuanya Kemudian jika Anda melihat orang Semacam itu Anda doakan Apalagi itu sana Kerabat saudara Anda Doakan dia Allah Entaskan dia dari riba Entaskan dari riba Entaskan dari riba Allahumaha kasih Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton!